Bagaimana kondisi terkini di sana? Bagaimana kondisi terkini di sana? Dan melihat pantauan dari 20 titik lokasi pengungsian, kami dapat lihat bahwa jumlah pengungsi semakin bertambah dan kita lihat banyak sekali warga yang membutuhkan semacam masker, terlimut. Ini dikarenakan cuaca yang semakin dingin di sini, angin yang semakin kencang, tersebut apu yang terus-terus turun dari sekitar gunung kelup yang mengakibatkan warga harus sering-sering mengganti masker. Terutama masker setidaknya setiap masker harus memiliki lima atau enam masker yang harus mereka miliki. Ini karena abu memang sangat jelas sekali di sekitar gunung dan ngantang, gunung-gunung dan tindak. Abu masih terus terjadi di sana karena erupsi baru saja kembali terjadi. Bagaimana dengan proses evakuasi? Apakah memang diberhentikan atau proses evakuasi terus dilakukan hingga sore ini ya, Di? Ya, dari pantauan kami di lapangan, proses evakuasi memang masih tetap berlangsung, namun tidak seperti yang terjadi pada pagi hingga sore tadi. Sejumlah kendaraan baik polisi maupun kendaraan truk-tuk militi ini sudah mulai sedikit terparkir di pus-pus-pus dan tidak sebanyak tadi yang pada waktu siang dan pada waktu sampai sore tadi. Ini disebabkan karena jarak pandang yang semakin sore, yang semakin dekat, jadi di antara 3 sampai 5 meter saja. Ini yang menyebabkan evakuasi hingga tadi mengalami kesulitan, mengalami hambatan, jadi betul-betul hanya mengerahkan beberapa personen saja. Terutama kendaraan-kendaraan yang memang bisa menjaga daerah-daerah yang saat ini dianggap sebagai daerah zona sangat berbahaya, yakni zona sekitar 10 km dari puncak gunung telur. Dan selain jarak pandang yang sangat pendek antara 3 sampai 5 meter, proses evakuasi yang sangat menyulitkan ini juga disebabkan karena apukulkanik yang berada di jalur, proses evakuasi itu setinggi 5 hingga 10 cm. Ini yang menyebabkan petugas sangat sulit menembus warga yang kemungkinan masih banyak yang terlibat di rumah-rumah, terutama para lansia dan warga-warga yang tidak memiliki kendaraan seperti yang terlihat pada evakuasi pada pagi hingga sore tadi. Kebanyakan warga memang selain menggunakan pasilisat kendaraan-kendaraan ambulan tugas warga, menjadi pertanyaan dan menjadi pemikiran pentas cepat adalah bagaimana cara mengevakuasi warga yang benar-benar tidak mempunyai kendaraan, para lansia dan para warga yang berada di lokasi yang sangat berbahaya itu. Itu yang tekan cintainya, cinta.